Halo semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Windino Pitasari Di video kali ini saya akan membuat kue lapis terigu super legit Mata acara buatnya, tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tanda loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama Masukkan 300 gram tepung terigu per teh insedang 150 gram tepung tapioca 1.4 sendok teh panila bubuk 1 sendok teh garam 300 gram gula pasir 1200 ml santan matang Masukkan secara bertahap Masukkan setengah bagian dulu ya Lalu chopper sampai adonan tercampur rata Setelah adonan tercampur rata, matikan chopper Aduk-aduk sebentar Lalu masukkan sisa santannya tadi Aduk lagi sampai tercampur rata Karena saya mau buat lapisnya warna merah putih Jadi adonannya saya bagi dua Adonan pertama saya beli warna makanan warna putih 1 sendok teh Aduk-aduk dengan adonan lalu saring Lalu aduk sampai tercampur rata Adonan kedua saya beri pasta red velvet sekitar 1 sendok teh Atau sesukupnya sesuaikan sama selera masing-masing Aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya kita akan kukus adonannya secara bergantian Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu Menggunakan api sedang Luang adonan berwarna putih ke dalam loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm Sebelumnya loyang sudah dioles dengan minyak tipis-tipis ya Ratakan adonan Lalu kukus selama 5 menit Setelah 5 menit dikukus Lanjut kita tuang adonan warna merah Tuang adonan secara merata Lalu kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit dikukus Buka kembali panci kukusannya Tuang adonan warna putih Ratakan adonannya Lalu kukus kembali selama 5 menit Lakukan berulang sampai adonannya habis Setelah 5 menit dikukus untuk lapisan terakhir kita kukus selama 25 menit setelah 25 menit dikukus kue lapisnya sudah matang tunggu dingin dulu ya, baru bisa dipotong setelah kue lapisnya dingin keluarkan kue lapisnya dari loyang lanjut kita akan potong kue lapisnya menjadi 3 bagian lalu dipotong lagi masing-masing menjadi 12 potong jadi totalnya itu kita akan dapat kue lapisnya sekitar 36 potong lapis terigu ini menurut saya lapis yang paling lengkit tekstur kekenyalannya pas, tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu padat cocok untuk ide jualan, isian snack box atau cemilan di rumah bisa juga dijadikan suguhan untuk arisan wajib cobain di rumah juga ya bun dijamin semua orang bakalan suka terima kasih sudah menonton semoga video saya ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati